Ya, Mirza, pemudik masih terlihat di stasiun Pasar Senen di hari kedua lebaran, sementara warga Semarang Jawa Tengah merayakan lebaran dengan berlibur di Lawang Sewu. Sudah ada rekan kami, Glenn Joshua di Semarang dan juga Cikal Multazam di stasiun Pasar Senen. Kita akan ke Cikal terlebih dahulu. Ya, Cikal, dari pantauan Anda, kira-kira sudah berapa banyak pemudik yang meninggalkan Jakarta dari stasiun atau melalui stasiun Pasar Senen, Cikal? Ya, Andra, cukup banyak masyarakat yang justru memilih pulang ke kampung halaman mereka masing-masing dalam merayakan hari lebaran pada hari kedua ini. Jadi tidak semuanya memilih pada hari H ataupun H minus lebaran. Karena volume penumpang ini masih cukup tinggi di hari kedua lebaran ini tercatat. Sudah ada 25.703 penumpang yang akan diberangkatkan ke sejumlah daerah. Sementara untuk penumpang yang datang dari stasiun Senen ini sebanyak 18.070 penumpang. Masih tingginya angka para pemudik atau masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api ini ada beberapa hal. Yang pertama, memang mereka mengaku kesulitan untuk mendapatkan tiket kereta api karena seperti yang diprediksi sebelumnya dari Kementerian Perhubungan, untuk peningkatan, adanya peningkatan volume penumpang yang menggunakan jasa transportasi kereta api ini menyebabkan untuk mendapatkan tiket masih agak sulit. Kemudian ada beberapa alasan lainnya, terutama mereka para pedagang yang memilih berjualan terlebih dahulu pada hari H kemudian baru melakukan mudik pada hari kedua lebaran ini. Dan ini menyebabkan stasiun Senen yang saya pantau dari sore hari tadi ini masih terus dipenuhi oleh para calon penumpang. Bahkan untuk menunggu saja ini sampai mengular ke bagian luar dari peron stasiun. Kemudian beberapa persiapan untuk para pengamanan untuk mudik juga di sini masih disiagakan. Andra mengingat volumenya juga masih cukup tinggi. Saya juga melihat ada pengamanan dari tim gabungan dari kepolisian, dari BRIMOB, kemudian dari Polres Senen dan juga dibantu dari kepolisian Polda Metro Jaya untuk perhari. Ini bisa 20 hingga 30 personel yang membantu pengamanan agar nantinya para pemudik ini terjamin keamanannya. Dan nantinya setiap destinasi favorit, Andra, untuk keberangkatan menggunakan kereta api dari stasiun Senen ini ada dua destinasi yang paling banyak dioperasikan, yakni pertama ke Yogyakarta dan juga ke Semarang. Dan tentunya ini peningkatan atau jumlah para pemudik ini akan terus bertambah mengingat keberangkatan kereta api menuju ke sejumlah daerah ini masih akan terus beroperasi hingga pukul 11 malam nanti. Andra. Ya Cikal, kalau di lebaran kedua ini saja masih banyak pemudik atau warga yang berangkat mudik, nah lalu kapan kira-kira prediksi dari arus balik sendiri, Cikal? Ya, sebelumnya dari pihak stasiun Senen, kemudian juga Kementerian Perhubungan telah memprediksi bahwa arus balik ini akan terjadi pada tanggal 19 atau 20, tetapi pergerakan untuk kembali ke Jakarta melalui stasiun Senen ini sudah dipantau sejak nanti tanggal 17. Ini juga membuktikan bahwa ada beberapa masyarakat yang memilih untuk pulang ke Jakarta melalui stasiun Senen ini lebih awal. Ini karena memang ada beberapa himbawan bahwa para penumpang, baik itu yang menggunakan kendaraan pribadi maupun bus dan juga kereta api agar bijak memilih tanggal untuk kembali ke Jakarta. Dan tentu saja berbagai persiapan lainnya juga akan dipersiapkan pada arus balik nanti meskipun fokusnya adalah masih persiapan atau pengamanan untuk arus mudik ini. Baik, Cikal terima kasih atas informasinya langsung dari stasiun Pasal Senen, Jakarta.